assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat free clover bagaimana kabarnya selama tidak update konten pagi ini kedatangan 8 kantong yang 6 kantong ini isinya panda tricolor sama black yang satunya rancu ini belum juga ini nanti rancu black tebal-tebal bagiannya nah cuma biasalah ikan dari kolam kita harus mantau dulu biasanya banyak kutunya jadi sebelum kita masuk ke kolam penampungan kita masukin dulu aja kita bersihin lah ikannya ini ada kutunya nih ini kalau kamu lihat nih ijiji itu pasti banyak ini ini ya biasalah ikan dari kolam pasti kayak gini jadi sebelum kita masuk kita bersihkan dulu jadi nanti pas di karantina ikannya aman dan terkendali oke langsung saja kita cabutin kita bersihin aja lah kutunya jadi kutu kura ini sebenarnya kalau apa kalau membersihinnya sebenarnya bisa pakai dua metode yang pertama dicabut diambil bukan dicabut karena dia akan nempel yang kedua caranya di digerak-gerak ya jiji yang kedua kita bisa pakai kutu killer tapi dicampur ke makanan nah kalau ikan baru datang dikasih makan kan enggak enggak oke nih jadi kita cabutin aja banyak banget nih nah biasanya kutu kura itu posisinya yang paling sering dimana kutu kura itu paling sering di ekor sama di badan sama sirip depan itu paling sering jadi ya perhatikan aja sampai teliti ini banyak banget nih kayak nih jadi jadi pelit-pelit itu aja karena nanti kalau udah bersemayam sampai nelor itu agak ribet bersihnya jadi makanya setiap membelikan kita wajib karantina ikan tersebut biar parasit enggak masuk ke dalam kolam ini sampai tumpu undung sampai tumpu undung kita cabutin banyak banget ini mbak cici sampai cici aku nih kebetulan ini kutunya tak taruh di tempat ya tak bisa ini di tempat biar nanti berenang-renang kita pengen tahu hasilnya seberapa banyak biar kita tahu nanti hasilnya seberapa banyak di mata loh tuh di mata biasanya di seluruh badan ini kalau udah banyak kayak gini udah jadi koloni wajib dibersihkan mas majid tolong dipasang ke air atur biar ikannya enggak tengel-tengel ntar dulu mbak cici banyak banget ini aduh kita kalau kena kutu jarum enggak usah di kutu pura enggak usah di itu enggak usah di kasih matelim atau apa nanti kita itu aja ngasih makannya dicampur kutu killer aja soalnya kan kita mau memusnahkan kutu kurangnya bukan kenapa enggak ada penyakit enggak ada luka gitu ini kalau kena kutu ini biasanya ikannya itu apa nafsu makannya berkurang jadi kita bersihin nanti mana nih aerator nih wuh banyak banget wuh ini koloni ini kalau udah lama bersemayam biasanya nanti luka nah kalau luka berarti kita wajib karantina pakai metolin bulu sama garam ini biasanya yang paling banyak disini dia beranak pinak disini banyak banget kecil kecil ini harus bersih ini kalau ini ini kalau dari kolam ya kayak gini kan ya makanya perawatannya kalau dari kolam itu ekstra lengket ini kalau nangkepnya pakai itu oke mungkin kita lanjut dulu ya membersihin kutunya nanti kita report hasil akhirnya seberapa banyak karena ini udah banyak tinggal kurang satu lagi nih bosku 60 ekor udah kayak cendol nih bos yang mau lihat kutunya nanti tinggal bikin tepung langsung kita masak aja kalau tuyan tapi banyak banget nih nih di badan ini kecil-kecil nih sebenarnya agak susah ini yang kecil-kecil kayak gini kalau gede-gede mah gampang nyabut cuma kalau kecil tuh susah kayaknya gak kelihatan kutunya gak kelihatan kita periksa-periksa lagi masih ada nih masih ada di tepuan dalam ya ini kutu terakhir sepertinya wah ada lagi di sirip pingsang ada dua disini ini ada banyak tiba-tiba 60 ekor sudah dibersihkan hasil akhirnya nih kalau mau lihat wih jijik asli banyak ini ini kalau mau dipaik jadiin apa itu biji selaseh oke mungkin itu aja bersihin kutu pagi hari ini semoga ilmunya bermanfaat jangan panik kalau kena kutu yang penting kita bersihkan aja satu persatu sampai kutunya bersih nanti kalau udah sampai kolam dikasih makan yang dicampurin kutu killer nanti tutorial ngasih makan campurin kutu killer tak bikin di video lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam goto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati